P.G. Setiawan mengaku mendapatkan perlakuan kasar dan berbagai encaman dari polisi setelah ditangkap sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu, P.G. juga mengaku dipukuli di bagian mata kanannya. Bahkan ia juga sempat dibekap menggunakan kantong plastik hingga kesulitan untuk bernafas. Hal itu diungkapkan P.G. Setiawan dalam jumpa pers, tepatnya pada Senin 8 Juli 2024 malam. Ini enggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar, banyak secara encaman-encaman. Saya ini saya pernah dipukul, bagian mata sini. Mas Anand masih pernah lihat, Ibiranti pernah lihat. Dipukul sama saya, Pak? Salah satu, itu salah satu yang penguasa gedung itu. Penguasa? Oh, tahanan. Bukan, yang itu yang di penyidik. Yang di jalan penyidik itu, yang ibatnya. Yang penguasa apa? Yang ibatnya yang ini lah, polisilah itu. Kenapa sampai dipukul waktu itu? Saya kurang tahu itu. Ya, dia nanya dulu kah? Atau langsung mukul? Ya, mereka bilang bahwa saya pembunuh begini ini. Mereka bilang saya enggak punya tidurani. Kamu jawab, kamu enggak melakukan? Saya tidak menjawab, karena saya merasa dia bersalah, saya tidak bersalah, saya tidak bersalah. Saya sebut perong, kalau saya tidak melihat, saya dicaci mati, suruh melihat. Kalau misalkan saya melihat, saya tetap dianggap, kamu yang perong gitu. Ya, saya bisa pasrah. Di situ, saya tidak tidur-tidur sama 2 malam, hampir 2 malam. Hampir 2 malam, saya jatuh, dan seperti itu. Ya, kan sebelumnya, kemudian di Ibu Yanti sama Adnan datang kan, ya Pak Adnan. Nah, artinya sebelumnya itu, ya, memang ada perakuan-perakuan. Ada, ya. Ya, tapi setelah Ibu Yanti dan Pak Adnan datang, ya, menjadi penjambingi, ya, kemudian enggak ada lagi. Itu pas terakhir ada, yang pas Mama sama Ibu Yanti masih keluar, saya masih belum keluar dalam. Ada itu sempat, dari penjidik itu yang masukin saya, apa, kresek ke muka saya hampir. Cuman, enggak lama, cuman itu kan saya nggak bisa nafas tuh. Saya berontak, tapi ya, mereka enggak lama, terus mereka buka lagi. Terima kasih.